Salam, 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 salam cuan Banyak yang udah cuan semalam ya Hijo, tapi ini koreksi Sekarang koreksi XRP nya melambung ya Wah wah Udah lepas gak nyangka si setrika Tiba-tiba naik Tapi gak apa-apa lah Berarti koin nya Belum mau kasih banyak rejeki Cuma sedikit Tapi gak apa-apa Tapi itu Itu gejala Kalau XRP udah dipump Itu gejala ya BTC nya turun ya Itu dia Tadi dia Daily Nutup merah juga ya Kemarin udah mulai nutup merah Ini dia Nutup merah Di tadi Di 87 Sembilan ya Semalam sempet drop Ke 85 Sampai 851 Terus dia bounce back Bounce back Sempat ke 88 200an Terus tadi dia nutup di 879 879 Yang lawan arus Masih ini ya Kayak XRP gitu Dia lawan arus Tadi pagi ya Tapi ini udah mulai drop balik Udah Udah Mulai habis gas XLM Yang masih lawan harus Ardi Ardi semangat Dia liat XLM Udah mulai drop balik Tadi udah sempat Ke 13 cent Sekian ya Ini udah balik lagi 12 cent Mulai ini Ya memang mungkin Dengan hari ini Pada yang TP TP kan Karena Data mulai malam ini Mulai Event penting Data yang dirilis CPI Ya ini Ngaruh Terus besok Besok yang sangat ini Yang mereka menunggu Apa yang Disampaikan Bajerom Ya kan Jadi itu juga Yang jadi ini Makanya pada Yang udah Cuan TP dulu Yang swing Yang Yang scalping Ya kan Habar-habar Lumayan juga ya Agak naik Karena dia ada news Udah pada tanya-tanya Gimana ini Itu sempat naik Mudah-mudahan kalian Udah TP Jadi mulai drop balik Koreksi Dia sempat naik Dengan news itu ya Dari Company apa Itu yang Mau ajukan Dia punya ETF Habar News itu Yang buat Dongkrak dia Ya Nah beda dengan Fed-fed Ngedrop lumayan ya Fed AI Ini drop Karena Kasus Ininya Beritanya Dia Mau merger Lagi Sama PAL AI juga Tapi komunitas Reject Gitu Ini Tapi gue bingung juga Fed ini Mereka sebenernya udah cukup Kuat merger Gitu Kan udah Ocean Protokol Ya kan Agix Ya Singularity Ya dengan Fed ini Udah Jangini Kenapa masih Mau Merger lagi Gitu Gue agak bingung Padahal ya AI juga Bareng-bareng Gitu Ini Ini Makanya Komunitasnya Kecewa juga Gitu Ya Nolak Nah makanya Dengan Sentimen Sentimen Negatif Langsung Mencret Dia Fed Lumayan juga Buangannya Gitu Dengan Berita ini aja Terkoreksi Drop 22%an Gitu Dalam 24 jam Ya Lain Dengan hari ini Tadi pagi Semalam Dia Doge Menguat juga Ya Doge Ya Dinaikkan Beritanya Sebelumnya Udah dari Dua minggu lalu Yang Waktu itu Beritanya Trump Mau ini Pakai Elon Musk Untuk Dia punya Buat ini Dia punya Departemen Departemen Of Government Efficiency Jadi Singkatannya Doge Nah Ada yang tanya Kok Ya kita gak tau Saat itu Ya ada yang coba Ini Ya Laki Mereka ambil Doge Udah naik Gitu kan Tapi saat itu Belum di Announce Gitu Dan Belum di Ini Nah Semalam Beritanya keluar Trump Udah Ngomong Gitu Udah Announce Proyek Ini Dia serahkan Kayaknya Yang ngurus Take care Proyek Ini Nanti Doge Ini ya Yang singkatan Dari Department Of Government Efficiency Itu Di Manhattan Dia punya Office Gitu Di ini Dan yang Dia pilih itu Si Elon Musk Dengan Vivik Vivik Ramaswati Yang kemarin itu Waktu sebelum Campaign Sempet challenge Terus join Gitu Gabung Awalnya kan Si Vivik Juga Salah satu Calon Candidat Calon Presiden Candidat Gitu Waktu itu Dari Republik Tapi Begitu Compete Dengan Trump Akhirnya Dia Lose Nah Dia bergabung Pilih Bergabung Dengan Trump Nah Si Vivik Ini Dengan Elon Musk Nah Makanya Sempet Doge Menghijau Lagi Gitu Tapi Ini Udah Agak Koreksi Ini Saya Buat Video Di 37 Tapi Yang 2 Minggu 10 Hari Lalu Yang Ambil Doge Ini Jangan Melihat Berita Sekarang Kalian Ambil Jangan Nanti Sangkut Dipucuk Lagi Kalian Kena Ini Jadi Kalau Keluar New News Begitu Koin Udah Naik Jangan Kalian Ambil Nanti Kena Dipucuk Sangkut Kasian Kalian Karena Ini Baru Awal Walaupun Nggak Announce Nanti Kedepannya Masih Gimana Belum Tahu Kadang Kalau Koin Ingat Baik Baik Lagi Hype Jangan Anda Masuk Dipucuk Nanti Drop Lama Contoh Apa Ondo Kalau Kita Masuk Pas Timing Saya Waktu Saya Ngomong Ada Saya Switch Ke Ondo Ada Sebagian Ngikut Nggak Lama Ondonya Melambung Nah Disitu Laki Kita Masuk Di Masih Harga Bawa Kita Switch Pas Kita Masuk Tapi Kalau Lagi Up Ya Kan Kayak Oh Ondo Dipakai Oleh Ini Blackrock Ya Kan Tiba-tiba Dia Tengceng Wah Pada FOMO Karena Blackrock Blackrock Kan FOMO Masuk Eh Nggak Taunya Pas Koreksi BT Sedang Itu Ondo Terkoreksi Dalam Sampai Sekarang Mereka Yang Sangkut Ondo Belum Kejemput Ya Jadi Belajari Gitu Walaupun Modiasi Blackrock Siapa Kek Kalau Udah Itu Koin Udah Naik Di pump Anda Jangan Kejar Ya Anda Akan Sangkut Di atas Sakit Sangkut Itu Nggak Enak Lebih Mending Cuan Tipis Daripada Sangkut Ya Itu Yang Saya Mau Sampaikan Jadi Itu Beritanya Doge Karena Naik Ya Bisa Naik Ya Sama Fade Yang Terkoreksi Dengan Berita Yang Kurang Baik Negatif By the way Ini Saya Buat Video Posisi Turun 5 Trillion Market Cat Dibanding Kemarin Ya Kemarin Di 2 Trillion 9 Pas Saya Buat Video Ya Ini Sekarang Dia Di 2 9 Ya Jadi Turun 5 Billion Dia Punya Market Cap Tapi Volume Masih Kenceng Masih Ini Naik Dia Jadi Masih Banyak Yang Hype Ini Makanya Fear and Greed Masih Great Ya Banyak Yang Ngejar Nah Ini Yang Hati Hati Kalian Jangan FOMO Kondisi Begini Jangan FOMO Hati Hati Nggak Yang Dikejar Gitu Ya Ini Dia Volume Naik Masih Naik 5 6 Persen Volume Transaksi Jadi Pada Ngejar Meka Ini Ya Pikir Nanti BTC Akan Mantul Lagi Ya Kan Ini Pas Diskon Ini Dilihat Merah Meka Kejar Justu Hati Hati Kondisi Dengan Event Yang Ada CPI Dan Juga Besok Jerome Powell Speak Itu Kita Agak Harus Wanti Jangan Kejar Karena Kenapa Si Jerome Powell Ini Speak Itu Pengaruh Sekali Dengan Pasar Sangat Sensitive Dia Speak Jadi Bisa Saja Ya Bisa Saja Dia Kalau Nggak Senang Dia Lihat Trump Menang Ini Dia Ngan Trump Kan Keras Gitu Nggak Nggak Ini Nah Lihat Trump Menang Ini Kripto Naik Bisa Dia Kasih Bad News Buat Karena Saham Naik Terus Kripto Naik Bisa Dia Kasih Sedikit Sentilan Apa Negatif Market Unlock Gitu Sengaja Dia Buat Ini Ya Mau Hilangin Euphoria Kalian Dengan Trump Gitu Ya Nah Itu Bisa Gitu Jadi Kita Wanti Berbagai Skenario Bukan Fear Bukan Scare Tapi Itulah Ada Politik Ekonomi Itu Kita Selalu Harus Lihat Dari Berbagai Sisi Gitu Ya Ini BTC Dominan Juga Masih Kenceng Gitu Jadi Kalau Buat Saya Enggak Wajar Saya Masuk Gitu Kalau Mau Scalping Ataupun Swing Dengan BTC Dominan Sudah Menguat Lagi Di 59,6 Ini Men Trade Ini Stuck Lagi Dia Alcoin Kalau Saya Mau Trade Hari Ini Saya Akan Ambil Shot Beberapa Coin Termasuk Coin Baru Hijau Yang Hijau Tadi Lawan Arus Mulai Agak Merah Ada Beberapa Itu Saya Pantengin Mungkin Ada Beberapa Nanti Saya Pilih Untuk Saya Shot Cuma Yang Mana Saya Belum Tentukan Ya Karena Saya Lihat Malam Ini Mungkin Dengan Data CPI CPI Agak Naik Loh Saya Lihat Index Kalau Betul Data Keluar Bisa Agak Koreksi Lagi Gitu Ya Jadi Hati-hati Kondisi Begini Ya Jangan Dikejar Yang Arti Hati-hati Itu Saya Katakan Jangan Dikejar Gitu Ya Kalau Lagi Begini Lihat Dulu Situasi Gitu Beberapa Saya Lihat Yang Kalau Saya Hari Ini Kalau Saya Trade Saya Akan Shot Gitu Ya Misalnya Banyak Ini Yang Lihat Sempat Hijau Misalnya Flare Ya XRP XRP Pun Bisa Di Shot Ini Kayaknya Nanti Keluarga Bisa Agak Koreksi Setelah Dia Lawan Arus XLM Juga Beberapa Floki 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 Bisa D-D-D-Shot Itu Ya Mungkin Saya Lebih Lihat Floki Sudah Lumayan Dia Naik Ini Flare Itu Yang Saya Lihat Saya XRP Juga Bisa Kro Udah Lumayan Banting Balik Sayang Semalam Saya Sebenarnya Saya Udah Pantau Kro Itu Saya Lihat Dia Karena Saya Tau Dia Ini Cepet Dia Dipump Terus Didump Balik Gitu Ya Cepet Dia Sayang Semalam Karena Saya Semalam Kurang Ini Kena Tendang Saya Iseng Disau Kemarin Udah Tendang Terus Kena Tendang Masuk Karena Ragu Karena Gak Ada Patokan Pedoman Dia Mau Naik Atau Saya Takut Voletai Kebawa Terus Dia Mantul Lagi Kan Jadi Saya Pikir Ya Udah Saya Tunggu Kena Tendang Saya Gak Masuk Lagi Semalam Kan Nah Pagi Tadi Karena Drop Udah Ini Di Bawah 26 Terus Tadi Pagi Saya Lihat Pas Saya Cek Di Posisi 2598 Udah Saya Iseng Lagi Saya Ambilong Eh Gak Taunya Mantul Ijo Tiang Ini Karena Saya Tau Begitu Koreksi Koreksi Biasanya Dia Agak Bandulu Gitu Nah Ternyata Hari Ini Baru Bener Semalam Belum Modekasi Kena Tendang Nah Pagi Ini Pas Dia Ini Dapat 120 Pid Saya TP Saya Tarik Modal Nah Ini Saya Sisain Lagi 30% Profitnya Saya Biarkan Ya Lumayan lah Jadi Semalam Kena Tendang Saya Udah Ambil Balik Lagi Jadi Tadi Pagi Sudah Cepet Juga Baliknya Udah Tinggal Posisi 30% Saya Long Ini Dari Profit Tadi Udah Saya TP Dapat 120 Pip Lumayan Si Ya Nah Kalau kita Lihat Ini Event Nanti Jam 8.30 Di sana 8.30 Pagi Di Indonesia 83 Malam Jam Setengah Sembilan Malam Itu Data Kalau Core Dilihat Tidak Ada Berubah Core CPI Man Over Man 0.3% Forecast Estimasinya Juga 0.3% Core CPI Yes Over Yes Nya Juga Tidak Berubah Dari Sebelumnya 3.3% Dia punya Forecast Juga 3.3% Nah Tapi Ini CPI Index Yang Yes Over Yes Nya Itu Ada Kenaikan Yang Yes Over Yes Nya Itu Yang Sebelumnya 2.4% Ini Forecast 2.6% Pada Mengalami Kenaikan Ini Inflasinya Kalau Dia punya CPI Man Over Man Lihat Belum 0.2% Forecast Nya 0.2% Bisa Aja Naik Malam Ini Kau Benar Index Nya Naik Yang Yes Over Yes Mungkin Man Over Man Bisa Aja Naik 0.3% Kali Kalau Naik Dia Market Bisa Merah Lagi Nah Dolar Juga Menguat Semalam Rupa Dolar Menguat Juga Nah Golnya Koreksi Lagi Lumayan Semalam Dia Sempet Dolar Nyentuh 106 Tapi Ini Dia Udah Agak Drop Dikit Pagi Market Ini Dia 105.9 Buat Teman Teman Yang Di Jepang Yang Cari Nafka Ini Yen Melemah Balik Sempet Drop Ke 152 Point Something Ini Melemah Balik Di 154 8 Hampir 155 Lagi Ini Karena Faktor Dolar Yang Menguat Tekanan Dari Dolar Ini Jadi Yen Melemah Balik Nah Malam Ini Yang Saya Lihat Event Pentingnya Yaitu Di Rabu Ini CPI Yang Akan Sangat Ngaruh Nanti Dengan Market Pengaruh Ke Ininya Nah Terus Besok Besok Yang Ini Juga Pasti Mereka Akan Wanti Wanti Akan Lihat Apa Yang Mau Disampaikan Dengan Para Banker Ini Ya Besok Pertemuan Para Banker Ini Ada Si Gubernurnya Bank of England Si Bailey Terus Dari ECB Ada Si Christine Lagat Ya Kan Terus Mbak Jerome Powell Ini Apa Yang Mereka Sampaikan Ini Itu Pasti Akan Jadi Pantauan Untuk Market Gitu Ya Ya Syukur Syukur Kalau Dia Nggak Nyentil Market Takutnya Si Mbak Jerome Ini Nyentil Market Lihat Market Udah Udah Hijau Hijau Terus Ini Trump Efek Dari Kemenangan Trump Bisa Dia Sentil Kasih Merah Nggak Seneng Dia Lihat Trump Kan Jadi Kadang Itu Kita Harus Agak Wanti Untuk Event Malam Ini Sama Besok Gitu Ya Makanya Kalau Saya Mau Ini Sculping Nanti Saya Lebih Mencondong Akan Short Ini Koin Yang Itu Crow Kayaknya Masih Bisa Drop Ini Crow Kemarin Dipump Lumen Tinggi Ini Baru Terdiskon 16% Dalam 24 Jam Ini Kalau Dia Agak Drop Lagi Malam Ini Masih Bisa Crow Boleh Kalian Pantau Kalau Mau Short Sculping Belum Turun Habis Itu Masih Bisa Itu Ya Kronos Crow Itu Boleh Juga Kalian Pantau Jadi Kalau Buat Saya Kayaknya Saya Pantau Antara Floki Amah Crow Itu Dua Mungkin Kalau Malam Hari Ini Saya Nanti Mau Shot Sculping Saya Belum Cek Dia Punya Cat Time Flame Kecil Ini Pas Saya Buat Video Saya Cek Bentar Aja Belum Detail Saya Cek Tapi Itu Dua Kayaknya Udah Jadi Pantauan Saya Untuk Hari Ini Jadi Begitu Sementara Posisi Market Yang Kita Lihat Fear and Grid Juga Masih Posisi Extreme Grid Di 85 Karena Pada Ngambil Ini Pas Ini Koreksi Gitu Kan Mereka Pikir Ini Masih Hype Gitu Kan Mereka Kejar Ini Agak Bahaya Mereka Kejar Percuma Dengan Kondisi BTC Dominance Yang Menguat Begitu Kena Sentil Dikit Atau Data Malam Ini Keluarnya Agak Jelek Itu Bisa Masih Ke Diskon Lagi Mungkin Di Retest Lagi Ke 85 Lagi Semalam Kan Sempet Drop Ke 85 Atau Ke 86 Kalau Kondisi Begini Posisi BTC Dominance Menguat Kalau Dia Sempet Drop Ini Gampang Sekali Alcoin Ketarik Cepat Ketarik Kebawa Nah Inilah Resiko Semalam Itu Saya Buat Video Saya Bilang Inilah Dilemanya Dilemanya Begitu Kita Harap Naik Susah Begitu Dia Mau Buang Ketarik Cepat Ketarik Kebawa Jadi Begitu Dulu Pembahasan Video Di Hari Rabu Ini Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Beberapa Isu News Tentang Doge Oh Satu Lagi Ada Yang Tanya Itu Cardano Apa Benar Dia Kerjasama Amat Trump Trump Pake Belum Saya Lihat Dia Punya Ini Live Dia Ada Bilang Belakangan Ini Menurut Charles Haskinson Ya Si CH Dia Ini Ada Sering Ada Ini Kontak Ya Dengan Tim Kripto Bagian Kripto AI Gitu Timnya Trump Ya Itu Udah Ada Saling Ini Sering Mereka Kontak Dia Juga Kasih Masukan Tanya Ini Itu Ya Jadi Udah Ada Kontak Tapi Untuk Kerjasama Sebenarnya Belum Nah Belum Tapi Planning Mereka Akan Ketemu Akan Bicarakan Menurut Si Charles Haskinson I hope Katanya Next month Saya Harap Bulan Depan Kita Bisa Ketemu Bisa Bahas Ini Dan Ada Kesepakatan Gitu Itu Yang saya Lihat Jadi Kata I hope Berarti Dia masih Berharap Saya Tau Dia Kejar Ini Dari Dulu Dia Napsumo Ini Apalagi Dilihat Elon Musk Disitu Dia Berkali Kali Nawalin Mau Kerjasama Ama Elon Musk Apalagi Dia Lihat Si Elon Musk Kan Sekarang Di Timnya Trump Gitu Dia Ngebet Gitu Nah Efeknya Gimana Om Kalau Dia Bagus Kalau Dia Kemarin Itu Beritanya Bad news Dia Ini Mau Alikan Alikan Cardano Ke Layer 2 Bitcoin Sebenarnya Tidak Jelek Banget Mau Layer 2 Dia Itu Gimanapun Masih Teruji Sampai Hari Ini Blockchain Yang Superior Yang Belum Dijebol Hacker Coba Tembus Sampai Hari Ini Tidak Tembus Memang Dia Bangun Kuat Bagus Ini Pertahanan Saya Rasa Besar Kemungkinan Dia Bisa Dipakai Trump Untuk Kerjasama Ya Bisa Karena Satu Dia Juga Nasionalis Untuk Amerika Dan Ini Produk Amerika Bukan Dari Luar Amerika Jadi Trump Sangat Nasionalis Satu Hal Ya Cuma Kedepannya Gimana Nah Ini Kita Belum Tau Si Charles Haskinson Ini Buat Sesuatu Hal Lelet Minta Ampun Memang Produknya Bagus Ya Dia Sangat Hati-hati Cuma Lelet Gitu Makanya Kemarin Ada yang Tanya Kalau Roadmapnya Sampai 2025 Ya 2025 Itu Roadmap Target Dia Belum Tentu Kelar Seringkali Dia Oh Kita Akan Hard Fuck Ini Nanti Ketunda Lagi Nanti Ketunda Lagi Itu Dia Kerjain Sesuatu Itu Lelet Dia Itu Kayaknya Slow Orangnya Kerjain Sesuatu Perfeksionis Kayaknya Jadi Dia Mau Perfect Tapi Iya Bener Produk Dia Itu Memang Berkelas Makanya Sampai Hari Ini Cardano Itu Belum Bisa Dijebol Yang Cuma Kan Banyak Yang Gak Suka Ngan Dia Juga Termasuk Sampai Dibilang Dia Itu Sekte Juga Kayak Gue Dihujat Sekte Seset Si Juga Dibilang Sekte Juga Gitu Cool Gitu Jadi Berbagailah Yang Manusia Kalau Sudah Loss Money Disappoint Suka Suka Mereka Nge Judge Tapi Anyway Itu Cuma Masih Panjang Kalau Kalian Panyang Ini Panjang Lihat Karena Dia Orangnya Kerja Sesuatu Slow Lelet Gitu Tapi Ya Bagus Kedepan Kalau Dengan Trump Ya Bagus Ya Dengan Apalagi Masuk Ke Ini Dia Bisa Dia Udah Dari Dulu Dia Pengen Deket Sama Elon Mas Gitu Ya Tapi Kalau Memang Dia Bisa Match Bisa Kerja Sama Trump Sama Elon Mas Nah Itu Bagus Buat Cardano Gitu Tapi Kita Belum Tahu Kedepannya Lihatlah Jangan Terlalu Apa Lihat Dan Baru Nanti Ambil Action Gitu Oke Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudah Dia Bulan Depan Kalau Memang Ada Kesepakatan Dengan Tim Teng Bisa Kerjasama Itu Bagus Gitu Untuk Saat Ini Dia Sering Kasih Masukan Kasih Itu Untuk Saat Ini Advice Gitu Itu Yang Dia Bilang Tapi Secara Kerjasamanya Belum Dia Bilang I Hope Next Month Katanya Saya Harap Bulan Depan Mereka Akan Ketemu Mungkin Kalau Ada Kesepakatan Kerjasama Baru Bagus Gitu Oke Jadi Begitu Aja Video Di Hari Rabu Ini Jadi Buat Yang Tanya Kadano Sudah Saya Jawab Untuk Yang Doge Juga Sudah Yang Fed Mencret Sudah Jadi Begitu Untuk Hari Ini Salam Shia Rio Dari Tokyo God Bless You All Be Blessed Be Blessed Be Blessed Immanuel Haleluya